bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel nova arif apa kabar para mirsa di rumah semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun bahagia bersama keluarga lancar rezekinya dan lancar usahanya amin ya robbal alamin baik jumpa lagi bersama saya di channel nova arif kali ini saya akan berbagi terapi yang saya terima dari seorang fisioterapis yang mendampingi saya selama ini jadi perhatikan semua ini semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dikarenakan informasi ini adalah informasi yang mungkin tidak semua orang bisa mengetahuinya jadi saya bagikan disini dari beberapa hari terakhir saya membagikan beberapa proses ataupun beberapa cara latihan ataupun variasi untuk perlemasan dan juga penguatan otot pada bagian kaki saya jadi terapi saya terapi saya memang benar-benar menghajar dan menghajar bagian kaki saya supaya otot besar pada bagian kaki saya lebih bisa berkembang secara maksimal dan bisa menambah masa otot dan disini saya bagikan tolong bagi para penderita stroke ataupun para stroke tonton video saya sampai habis karena informasi saya ini adalah informasi yang sangat penting bagi para penderita stroke jadi beberapa hal akan saya sampaikan disini adalah terapi berjalan saya sudah mulai berbeda dengan cara jalan yang sebelumnya coba perhatikan disini langkah saya sudah tidak terlihat bergoyang ataupun kurangnya kekuatan pada kaki yang lemah akibat stroke disini saya disarankan oleh terapi saya untuk melakukan latihan jalan dengan menggunakan pemberat pada kaki disini saya membeli pemberat pada kaki ataupun bending yang mana ini seberat 1 kg saya mencobanya di saat-saat awal saya mencobanya sebanyak 1 kg akan tapi saya akhirnya bisa menjalankan lagi terapi ini dengan menambah beban seberat 2 kg untuk merasakan hasil yang lebih maksimal lagi jadi saya mencobanya berupaya mulai dari berat 1 kg saya jalankan selama 2 hari dan saya rasakan sudah mulai cukup kuat dan akhirnya saya lebih fokuskan lagi pada penguatan otot pada bagian kaki saya dengan cara menambah beban bending pada bagian kaki yang lemah disini akhirnya sangat terasa sekali manfaatnya kaki berjalan lebih bertenaga dan juga pada bagian ototot saya semakin terasa ada perkembangan yaitu sangat terasa keras apabila kita raba ataupun kita pegang pada bagian petis ataupun paha disini saya memang disarankan untuk melakukan latihan ini selama 1 bulan dan nanti akan terasa hasilnya dan buktikan apa yang fisioterapi saya sampaikan jadi inilah yang saya sampaikan semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat dan juga terapi saya memberikan informasi tambahan selain untuk latihan kaki juga disarankan untuk latihan pada penguatan otot di bagian tangan ataupun bagian tubuh kita yang terkena stroke jadi disini saya mencoba melakukan latihan ini yang mana tujuannya adalah untuk penguatan otot pada lengan tangan dan juga disini terlihat pada pergelangan tangan juga berfungsi kembali untuk melakukan puluran tenaga dan terlihat sekali disini upaya saya untuk menormalkan kembali masa otot pada bagian tangan saya disini terasa sekali kekuatan otot pada dada bahu dan juga lengan tangan saya yang mana disini juga terasa sekali pada pergelangan tangan yang mana tubuh saya yang lemah akibat stroke ada sebelah kiri baik putih personal saya semoga bermanfaat assalamualaikum wabarakatuh assalamualaikum